Perusahaan penyewaan kendaraan dari Kalimantan Timur PT Transkonjaya TBK bersiap melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Emiten perusahaan di saham TRJA itu akan menjadi perusahaan tercatat ke-36 pada tahun 2020 dan merupakan perusahaan tercatat ke-700 di Bursa Efek Indonesia. Dalam prospektif ringkas yang dipublikasikan perseroan, Transkonjaya melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering pada 14, 18, dan 19 Agustus 2020 dengan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 27 Agustus 2020. Transkonjaya menawarkan sebanyak 375 juta saham baru dengan nilai nominal 100 rupiah per lembar saham dan harga penawaran dibanderol 250 rupiah. Dengan demikian perseroan menargetkan dana IPO senilai 93,75 miliar rupiah. Nantinya 70 persen dana IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan yakni pembayaran uang buka, pembelian kendaraan baru dengan tujuan disewakan sedangkan 30 persen sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Perseroan menunjuk PT UOB Kehian sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek Transkonjaya merupakan perusahaan penyewaan kendaraan ringan di area tambang atau light vehicle dengan kegiatan usaha pelanggan yang didominasi oleh perusahaan pertambangan batu barah.